Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptono jadi di video kali ini Kriptono akan membahas koin KITUM ya karena sini ada yang minta request KITUM dan kemungkinan ini juga pembahasan yang pertama kalinya Kriptono bikin video KITUM nah sini Kriptono ada di Twitternya KITUM dia mencapai 271.000 followers dan katanya ini KITUM is stable, propon green and secure we are sending it by the loss of location by the all ini memperingati yang apa gempanya di Turki sama Syria ya waktu tanggal 9 Februari nah ini dia update-an update-an ini masih dari apa developpernya Patrick Day ini kemungkinan developer yang dari KITUM nih oh iya guys nih sini kenapa KITUM juga bisa dibilang menarik juga karena kalau Kriptono lihat nih ya dia itu masuk ke ZK juga terus juga apa ya masuk ke Chinese narrative nah soalnya nih ya koin-koin China ini lagi pada boom nih guys kalau kita lihat nih dari FAN nah KCH CF, EXPIL, PLM, HIK itu KEY ya kan KEY itu apa ya nge-boom banget ya kalian bisa cek aja nih ada deretan tuh namanya KEYTUM nah KEYTUM ya kalau dilihat disini KEYTUM juga masih belum terlalu naik banget ya kayak yang lainnya nah kita cek di Binance kita cek top dynarsnya nah disini KEY CFX ACH terus IOST nah itu yang ibaratnya kayak top coin-coin Chinese udah naik semua ya kayak KKC juga nah NEO nah cuman kalau KEYTUM kalau kita lihat ini juga masih belum naik tinggi ya masih dia apa ya masih bertahan di 3 dolar guys nah 3,6 lah naiknya juga masih 11% kalau kita lihat nah belum terlalu tinggi banget deh apa ya untuk KEYTUM dari harga 2,4 sampai 2 sampai 3,7 ini belum terlalu tinggi banget nah oke kita masuk ke coin market cap sebentar nah ini CMC ini sih KEYTUM ada di harganya 3,7 dan dia coin di ranking 115 dan hashtagnya ini platform smart contract dan masuk ke perusahaan kinetic capital ya untuk KEYTUM nah dia paling tinggi itu di hampir 28 dolar ya nah kalian bisa cek aja itu di tahun 2021 bulan 5 ya ataupun bisa dengan bulan Mei nah ini volume perdagangannya 189 juta dolar hampir 190 dan market capnya 386 nah kemungkinan ini kalau misalnya volume perdagangannya bisa melebihi market cap bisa jadi ini KEYTUM bakal apa ya bulis tinggi guys bulis banget lah jatuhnya nah ini peredaran supply KEYTUM ada di 104 juta dan max supplynya ada di 107 juta ya kalau kita lihat KEYTUM kayak ada ini ya apa ya artikel-artikel di coin market cap nah kalau kita cek dari pasarnya yang jual jadi ini ada Binance Kraken Kuchoin Bitum dan ada 100 lebih 100 lebih market yang ataupun exchange yang menjual coin KEYTUM kalau kita cek dari CryptoState sektornya juga dia coin POS sama smart contract ya nah ini kemungkinan ini nunggu volume-nya aja nih guys kalau volume-nya melebihi market cap ini KEYTUM bisa tinggi nih kalau kita lihat nih soalnya ini ya coin yang belum naik tinggi dari maksudnya coin chainers yang belum naik tinggi cuman Kitum tau kalau CryptoAndo lihat hike bentar lagi nah hike juga itu bentar lagi belum terlalu tinggi belum terlalu naik tinggi lah untuk hike nah Kitum juga sama cuman ini not financial advice karena CryptoAndo gak apa ya gak ngajak kalian membeli ya nah kita lihat websitenya kitum.org nah dia ini blockchain untuk Kitum tapi dia masih belum punya ekosistemnya dia sendiri guys masih ibaratnya masih smart contract kalau jatuhnya nah kalian bisa cek ada speed speednya ada proof of stacknya dia nge-stack juga POS ya dan ini nah disini ada developernya kalian bisa cek aja nah ada builder manual documentation resource sama tutorial kalau kalian mau cek-cek aja apa ya ke developernya bisa kalian masuk ke websitenya si Kitum nah disini kalau misalkan beneran Kitum di pump tinggi disini CryptoAndo mungkin akan melihat Kitum di harga kurang lebih di sekitaran segini guys 9 dolar kalau bener Kitum itu di pump tinggi sama Wells ya karena Kitum ini udah masuk ke kategori Coincinus kalian bisa cek aja sendiri Coincinus yang belum naik itu cuma Kitum Hike kalau gak salah Hike juga masih belum nah Hike ini masih menunggu juga ya kalian bisa cek aja ya belum terlalu tinggi juga kalau Hike masih 4 dolar cuman lumayan sih ini dari 0,8 sampai ke 4 dolar juga udah lumayan banget sih ini tinggi udah lumayan tinggi ya jatohnya ya tapi kita gak tahu nih dia bakal di pump tinggi apa enggak soalnya kalau dilihat nih kripto kalau kripto kita lihat ya si Hike ini kayaknya udah masuk ke apa ya maksudnya udah masuk ke top gainer guys untuk si Hike ini makanya jadi hati-hati aja nih kalau Hike kalau kalian mau beli tapi yang jelas ini Kitum apa ya udah Kitum masih belum masuk ke top gainer tapi kemungkinan ini yang kalau kripto ngeliat kan memang benar-benar si Kitum di pump sama wealth tinggi itu 9 dolar ataupun 7 dolar bisa lah jadi tadinya sih yang bisa kripto ngebahas dari Kitum thank you untuk semuanya dan see you the next video bye bye love you and undo